Anda kembali di CNN Indonesia Tonight. Seorang tukang beca berusia 77 tahun di Malang, Jawa Timur membuka bimbingan belajar atau bimbel gratis untuk anak-anak pemulung. Modalnya berasal dari penghasilannya mengayuh beca yang tidak seberapa. Ratemat Abu setiap hari menarik becak di kawasan Pasar Burung Splendid, kota Malang, Jawa Timur. Dalam sehari, ia hanya mampu mengantongi 20 hingga 25 ribu rupiah. Kadang-kadang, Abu bahkan pulang dengan tangan hampa. Menarik becak mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang, Abu harus pulang sebelum pukul 3 sore. Karena sudah dinanti, murid-muridnya di rumahnya di kawasan Tanjung Putra Yuda I, kelurahan Tanjung Rejo, Sukun. Murid-murid Abu kebanyakan pemulung di sekitar rumahnya. Ketika saya berangkat ke becak, karena jadunnya itu naik, kan saya dorong. Ketemu sama anaknya mu, pulang habis, saya tanya, kenapa kamu? Manggara PR, mbak, dikokon mulih. Nanti saya bilang, nang omang, kok tahu, i. Apasih, gak isu PR, i. Berawal dari dua orang murid, kini rumah belajar kakek Abu telah memiliki 40 murid, dari TK hingga SMP. Ia juga bekerja sama dengan berbagai komunitas yang membantunya mengajar anak-anak. Syarat dari Abu hanya satu, tidak boleh menarik biaya sama sekali dari anak-anak. Rumah belajar kakek Abu memberikan beragam materi pelajaran, mulai dari menggambar matematika, sejarah, hingga bahasa Inggris. Rumah belajar kakek Abu buka setiap sore. Namun pada hari Minggu, rumah belajar ini buka mulai pagi, karena ada sejumlah pengajar dari berbagai komunitas yang ikut mengajar di sini. Abdul Malik, Malah. Dia!